Kali ini saya akan membuat tutorial grading dengan colorista 4 dan hasilnya seperti ini Siapkan adjustment layer Kemudian kita panggil efek colorista 4 Di sini ada guide color correction yang memudahkan kita untuk grading Saya ganti my footage menjadi log kemudian menuju guide color correction Di sini kita bisa memilih ada kolom video, flat video, log, dan kolom I don't know atau sesuai selera Anda Di sini saya memilih log Pertama kita mengatur black level Ini adalah indikator black levelnya Kemudian ada white level kita bisa lihat indikatornya Kemudian midstone Di sini sudah terlihat diagram penyesuaian Setelah itu kontras Dan saturasi Kita atur saturasi secukupnya Sesuai selera Mau dibawa kemana Tone warnanya Kemudian color balance Di sini terdapat temperatur Dan tim Di sini kita bisa memilih skin tone sebagai panduan untuk warna kulit Setelah semuanya di rasa cukup Kita next Dan selesai Kita bisa lihat Before after Di sini kita bisa mengatur Color HSL Kita bisa mengatur Warna yang kita tentukan Di sini misalnya warna biru yang terdapat di backgroundnya Setelah dirasa cukup Kita coba mengatur Warna merah Di lipsticknya Kita bisa cek Before after Kemudian kita menuju structure and lighting Di sini Kita bisa mengatur shadow dan highlight Di sini Kita bisa mengatur shadow dan highlight Di sini Dan kita bisa lihat Before after Setelah Kemudian kita bisa mencoba dengan shot yang berbeda Di sini saya memiliki shot exterior Sama seperti tadi Kita siapkan adjustment layer Kemudian panggil efek color step part Kita langsung menuju ke color guide correction Di sini saya memilih lock video Dan melakukan step by step nya Kemudian kita atur color shadow nya Kemudian kita atur color shadow nya Kemudian kita tambahkan vinget Kemudian disini kita atur warna biru Kita kurangi saturasi warna biru Setelah itu kita atur warna orange dan merah Kemudian kita lihat before after Selain itu kita coba dengan shot video udara Yang saya ambil dengan drone Seperti tadi persiapannya Kita siapkan adjustment layer Dan panggil color step part Kemudian kita langsung menuju guide color correction Di sini saya memilih flat video Setelah selesai kita bisa mengatur warna merahnya Kita turunin saturasinya Kita turunin saturasinya Kemudian kita pertajam warna hijau Dan kita turunkan warna biru di langit Dan kita turunin saturasinya Dan kita turunin saturasinya Dan sedikit kita atur shadow nya Kemudian saturasinya juga kita atur Dan kita turunin saturasinya Dan kita turunin saturasinya Baiklah cukup sekian tutorial kali ini Sampai ketemu di tutorial selanjutnya Sampai ketemu di video Padahal Padahal Patahal PEDER Terima kasih.